Tanjiro jadi Hashira, apakah itu benar-benar akan terjadi di anime Demon Slayer? Tanjiro Kamado adalah MC pada salah satu serial animasi paling populer di dunia saat ini. Saat ini Tanjiro masih dalam proses menjadi pemburu iblis terbaik. Tapi karena misi utamanya lebih rumit, yakni membuat adiknya, Nezuko Kamado kembali menjadi manusia utuh. Banyak pertarungan yang harus dihadapi. Salah satu hal yang paling dipertanyakan fans adalah apakah nantinya Tanjiro jadi Hashira, rank tertinggi dari seorang pemburu iblis di serial ini. Terima kasih telah menonton! Pada Demon Slayer, Hashira adalah kelompok spesial yang memiliki kekuatan terkuat dengan spesialisasi luar biasa untuk melawan iblis. Untuk menjadi Hashira, pemburu iblis harus berada di level rank Kinoi atau tertinggi dan tak terkalahkan. Ada dua cara untuk menjadi Hashira. Pertama adalah berada dalam pertempuran di mana dia bisa membunuh iblis minimal 50. Sementara cara kedua, yakni membunuh iblis terkuat yang ada di yajaran 12 iblis bulan. Kelompok terkuat dari utusan Muzan Kibu Suji. Kebanyakan orang sukses menjadi Hashira ketika teknik penapasannya sudah sempurna. Dengan mentor yang tepat, seorang pemburu iblis memula bisa mengembangkan kekuatannya sebagai pemburu iblis secara kilat pula. Terima kasih telah menonton! Tanjiro jadi Hashira Sepertinya harapan para fans akan hal ini tak akan terjadi. Sampai saat ini di Entertainment District Art, Tanjiro baru berada di level keempat rank pemburu iblis yakni Kinoi. Setiap pemburu iblis memiliki pelatihan berat untuk menjadi Hashira. Sementara Tanjiro lebih sering terdistraksi dengan masalah yang dibuat Muzan. Pada akhir Demon Slayer di Manga, tepatnya Infinity Custely Art, Muzan berhasil dikalahkan dan akhirnya organisasi pemburu iblis pun dibubarkan. Artinya, meski secara aturan Tanjiro adalah salah satu yang membunuh Muzan dan masuk kategori pemburu iblis yang bisa menjadi Hashira. Tapi seiring hilangnya Muzan dan tak ada lagi iblis jahat, dia kembali ke dalam kehidupan normal dan damai. Sehingga secara resmi Tanjiro jadi Hashira benar-benar tak pernah terjadi dalam kisah. Terima kasih telah menonton!